Intro Perkenalkan, saya Layla, usia saya 29 tahun. Hari ini, saya hendak memeriksakan kandungan anak kedua saya, sekaligus memeriksakan kesehatan anak yang sedang tidak enak badan. Intro Setelah menyelesaikan administrasi, saya bisa santai sejenak di ruang tunggu. Sambil menunggu waktu pemeriksaan, saya mengajak anak saya bermain di area bermain. Makanya, anak saya bisa anteng dan tidak rewel saat menunggu dokter. Setelah perawat memanggil saya untuk pemeriksaan, saya pun masuk ke poli. Dokter mengatakan bahwa saat ini kondisi kandungan saya normal dan sehat. Namun, dokter perlu memeriksa untuk memastikan kondisinya. Pada trimester pertama ini, sudah terlihat beberapa organ. Di antaranya, ada mulut, lemuan, dan kaki sudah mulai terlihat. Namun, jenis kelaminnya masih belum bisa terlihat. Setelah selesai memeriksakan kesehatan kandungan saya, giliran si kecil yang diperiksa kesehatannya. Saat pemeriksaan, dokter menanyakan beberapa pertanyaan pada saya mengenai gejala yang dialami anak. Sesekali, dokter pun bertanya pada si kecil mengenai apa yang dia rasakan. Untungnya, selama pemeriksaan, anak tidak rewel dan anteng karena melihat gambar-gambar lucu di dalam ruang pemeriksaan. Rasanya lega, sudah mengetahui kondisi kesehatan diri dan si kecil. Apalagi, difasilitasi dengan fasilitas yang sangat bagus dan pelayanan yang ramah. Semoga cerita saya dapat menjadi informasi berharga dan menginspirasi teman-teman yang ingin memeriksakan kandungannya atau mendampingi si kecil berobat. Terima kasih. Salam sehat, sahabat Mika. Mitra Keluarga Life, Love, Laughter